Dan kemungkinan ini juga bakal larinya ke market ya Akan dicual karena tidak jadi diakuisisi oleh tim dari Binance ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua teman-teman Semoga kita diberikan kesehatan just money dan rohani ya Yang pastinya kelancar rezeki dan tetap cuan selalu Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis ya Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya Tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah Disclaimer Ron dan Dior Di dalam video ini tidak ada unsur ajakan Apalagi paksaan untuk membeli ataupun menjual sebuah aset Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan riset kalian sendiri Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Saya mau bahas terkait dengan Shiba Inu Karena ada beberapa bad news teman-teman ya Terkait dengan Shiba Inu Di balik rumor peluncuran dari Shibarium ya Nah sementara itu kalau kita lihat market sekarang ya Tidak ada pergerakan yang signifikan Karena sekarang memang Bitcoin sendiri itu lagi dalam fase sideways teman-teman ya Bisa kita lihat disini Market dari Bitcoin itu sedang sideways dan Shiba Inu pun sekarang lagi sideways ya Nah dibalik rumor teman-teman ya terkait dengan perilisan Shibarium ya Ternyata disini ada sedikit bad news teman-teman ya Yang mungkin akan mempengaruhi harga dari Shiba Inu ya Dan ini penting menurut saya teman-teman ya Karena patut kita waspadai Tapi untuk para holders teman-teman yang jangka panjang itu saya rasa Tenang-tenang aja ya Karena punya target tersendiri ya untuk jangka panjangnya Tapi kalau untuk jangka pendeknya Mungkin ini harus sedikit diperhatikan teman-teman ya Karena berita ini ya Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi Dumpnya dari Shiba Inu teman-teman ya Dari Shiba Inu Dan ini menurut saya penting untuk kita ketahui ya Nah bad news seperti apa bang Nah kita langsung cek aja ya disini Disini saya kutip dari Watcher Guru ya CIO Binance mempertimbangkan mundur dari Voyager Jadi pada berita sebelumnya dibalik runtuhnya Voyager teman-teman Ternyata Binance itu akan mengakuisisi dari Voyager ya Dan kedua belah pihak itu sudah dildilan ya Mungkin hanya tinggal proses administrasi Nah tapi disini CIO dari Binance ini Menyatakan untuk mundur teman-teman ya Dari Voyager itu Dan itu pasti ada sebabnya ya Nah pertanyaannya Kenapa CIO dari Binance ini Mempertimbangkan mundur dari Voyager teman-teman Yang padahal mereka sudah dildilan Yang mungkin tinggal proses administrasinya saja Itu yang pertama teman-teman Yang kedua Lalu apa pengaruhnya terhadap harga dari Shiba Inu Nah kalau kita cek disini Di wallet dari Voyager teman-teman ya Disini mereka itu masih memegang token dari Shiba Inu ya Kita lihat disini Mereka memegang sejumlah token dari Shiba Inu itu Sebanyak 5,1 triliun Shiba Inu ya Kalau kita lihat secara value disini ada 58 juta USD Nah sebenarnya kemarin itu Tidak ada permasalahan teman-teman ya Terkait dengan Voyager ini Karena ada berita good newsnya ya Good news dari Binance itu akan mengakuisisi Voyager ini teman-teman ya Yang otomatis itu akan menjadi POR dari Binance ya Dan menurut saya itu cukup aman teman-teman ya Nah tapi disini tim dari Binance menyatakan untuk mundur ya Jadi tidak jadi mengakuisisi dari Voyager ini Yang artinya apa? Yang artinya ketika tim dari Binance itu tidak mengakuisisi dari Voyager ya Nah otomatis token dari Shiba Inu ini tidak jadi POR dari Binance teman-teman ya Yang artinya otomatis ini akan dibuang ke market atau akan dijual ya Nah ini senilai 58 juta USD ya Nah kalau kita lihat trackernya disini Nah disini tim dari Voyager ini itu perlahan mengeluarkan beberapa token ya Jadi disini bukan berpengaruh saja dengan Shiba Inu ya Bahkan disini berpengaruh terhadap beberapa coin lainnya ya Disini ada USDC kemudian Ethereum kemudian disini ada Link ya Nah dan lain-lain masih banyak lagi disini teman-teman ya Nah disini tim dari Voyager ini melakukan penjualan itu secara bertahap ya Kalau kita lihat disini mereka melakukan transfer beberapa kali dan ini tidak secara langsung ya Disini pada tanggal 4 ya Kemudian disini lagi pada tanggal 3 ya Pada tanggal 3 Maret ini kalau kita lihat disini Nilainya itu senilai 2,2 juta USD ya Kemudian disini ada 2,4 juta USD ya Ya ini kemungkinan besar mereka akan jual ya Karena nggak jadi diakuisisi oleh tim Binance ya Nah mungkin ini adalah salah satu faktor terjadinya drop di harga Shiba Inu ya Walaupun banyak whales-whales yang masuk ya Seperti video saya sebelumnya itu yang menahan harga dari Shiba Inu ini sendiri Nah kalau kita lihat disini teman-teman ya Disini mereka melakukan transfer ya Transfer token Shiba Inu dan beberapa altcoin lainnya itu secara bertahap ya Nah disini ada 3,5 juta USD ya Dan ini terus dilakukan teman-teman ya Dan kemungkinan ini juga bakal larinya ke market ya Akan dijual karena tidak jadi diakuisisi oleh tim dari Binance ya Tapi mudah-mudahan ada solusi lain teman-teman ya Dari Voyager ini Agar mereka nggak jual ini teman-teman ya Yang pastinya akan berdampak terhadap harga Shiba Inu Tapi buat teman-teman yang long term ya Buat yang long term sebenarnya ini nggak ada masalah ya Santai aja ya Mungkin untuk yang main jangka pendek Atau yang scalping teman-teman Ini patut kita waspadai ya Karena kemungkinan besar ketika tidak terjadi Akuisisi oleh tim dari Binance Yang artinya tidak menjadi POR dari Binance ya Nah ini otomatis akan lari ke market atau akan dijual Termasuk disini beberapa altcoin lainnya ya Disini ada USDC Kemudian ada LINK Kemudian ada AFAQ lah ya banyak disini Masih banyak teman-teman ya Nah disini mereka memegang 58 juta USD ya Nah penyebabnya tim dari Binance ini tidak jadi mengakuisisi dari Voyager ini Apa sebenarnya ya? Nah kalau disini kita lihat ya dari Watcher Guru Dalam tweet yang diterbitkan hari ini CIO Binance Champeng Zhao itu tampaknya sedang mempertimbangkan Apakah akan mundur dari sepakatan akuisisi Voyager yang dipublikasikan secara luas Tapi ini belum ada keputusan teman-teman ya Apakah benar tim dari Binance itu mundur ya dari akuisisi untuk Voyager Karena yang tahu semua itu adalah tim dari Binance-nya sendiri Nah disini secara khusus postingan tersebut menanggapi liputan pengawasan Amerika Serikat Atas kesepakatannya yang diusulkan yang telah mendominasi berita utama minggu ini ya Nah jadi sebelumnya ketika tim dari Binance ini menyatakan untuk mengakuisisi Voyager Yaitu termasuk good news teman-teman ya Karena otomatis token si Binance yang ada di Voyager itu menjadi POR dari Binance itu sendiri ya Nah disini kita baca lagi lanjut Kesepakatan akuisisi dilakukan antara afiliasi Binance Amerika Serikat Dan pemberian pinjaman crypto Voyager ya Sebaliknya kesepakatan itu secara aneh ditolak oleh serangkaian regulator Amerika Serikat Selanjutnya sampai jauh sekarang telah membuat prospek Binance keluar dari kesepakatan menjadi kenyataan potensial Jadi disini ditentang oleh beberapa regulator ya dari Amerika Serikat yang membuat tim dari Binance itu gagal mengakuisisi dari Voyager Nah disini kita coba lihat lagi Nah disini adalah tweet dari Binance teman-teman ya Disini dibalas Kita lihat dulu Nah disini bisa kita lihat ya Chan Pengzho itu membalas tweetan dari CryptoPotato official ya Disini katanya mungkin kita harus mundur teman-teman ya Nah mundur untuk apa? Nah disini kita lihat lagi ya Nah ini tweetan dari CryptoPotato Nah jadi disini seorang pengacara itu gagal memberikan argumen yang spesifik teman-teman ya Terkait dengan Voyager Dan disini dibalas oleh tim Binance Mungkin kita harus mundur ya Terkait dengan pengacara yang tidak spesifik tadi teman-teman ya Dan disini kita lihat lagi Kita baca lagi CIO Binance mengatasi pemeriksaan Voyager deal ya Dalam beberapa minggu terakhir platform pertukaran crypto terbesar di planet ini terus menjadi berita utama Baik itu regulator yang menyerang penerbit stablecoin Binance USD atau senator Amerika Serikat Yang menyerang transaksi perusahaan Industri telah memilih pertukaran tidak diragukan lagi menjadi target Sekarang mengikuti beberapa pengawasan dari regulator Amerika Serikat CIO Binance Shampeng Zhao telah dibawa ke Twitter Untuk mempertimbangkan mundur dari kesepakatan Voyager ya Secara khusus Shampeng Zhao tweetannya itu sebagai tanggapan Atas liputan kerabat regulator Amerika Serikat terhadap kesepakatan yang diusulkan Teman-teman ya jadi disitu ada tentangan Dari regulator Amerika Serikat Itulah yang membuat Tim dari Binance atau Shampeng Zhao ini menyatakan Mungkin kita harus mundur Tapi ingat teman-teman ya disini Masih mungkin ya Masih mungkin Jadi ada kemungkinan juga Untuk tetap lanjut Nah tapi menurut saya pribadi ya Kalau untuk Holders yang jangka panjang Itu punya target tersendiri Itu nggak masalah teman-teman ya Tapi yang patut diwaspadai ya disini Teman-teman yang main scalping Teman-teman ya yang main scalping Mungkin itu harus dipantau teman-teman ya Harus dipantau dan cukup diwaspadai Tapi kalau untuk yang jangka panjang Ya hold jangka panjang token Shiba Inu Ya itu nggak ada masalah teman-teman ya Karena banyak juga Wells Wells yang menahan harganya teman-teman ya Seperti video saya sebelumnya Itu banyak Wells Wells yang kembali masuk ya Di balik damnya harga dari Shiba Inu Nah mungkin itu aja ya informasi Yang bisa sampaikan pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Salam buat keluarga kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh